Intro Jadi sifatul huruf adalah cara mengeluarkan huruf dari makhrojnya Jadi kalau makhroj itu cuma ini letaknya disini, letaknya disini, letaknya disini Dimana dia diucapkan, dimana dia dibunyikan Tapi kalau sifatul huruf membicarakan apa? Itu adalah bagaimana cara membunyikannya, bagaimana cara memunculkan suaranya Kenapa? Karena suara itu bisa muncul karena benturan, karena gesekan, karena getaran, karena apa lagi? Yaitu, bisa muncul dengan berbagai sebab Huruf juga sama, ada yang dibunyikan dengan cara menggetarkan sesuatu Huruf apa? Huruf roh misalnya, huruf hamzah misalnya Huruf ha misalnya, menggetarkan mita suara Ada yang dengan cara membenturkan Huruf apa misalnya? Jim Huruf-huruf sidah rata-rata membentur Jim, ba, dal, ta, tof, kaf, to Dibenturkan suaranya Baru dia dikeluarkan Ada yang seperti menggesek Sin Loin Kan seperti menggesek Baru menghasilkan suara Jadi setiap huruf punya tata cara yang berbeda Sehingga Huruf yang satu makhraj pun Kadang suaranya Berbeda Karena cara mengeluarkan yang berbeda Nah Kalau kita berbicara sifatul huruf Maka Nanti sifat-sifat tersebut Berkaitan erat dengan Cara mulut kita Atau cara lidah kita Ketika mengucapkan huruf-huruf yang bersangkutan Kenapa kita mempelajari sifatul huruf Yang pertama Untuk membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama Ini yang paling utama Huruf yang makhrajnya sama Dibedakan suaranya dengan sifat Huruf yang sifatnya sama Dibedakan dengan Makhraj Kalau huruf yang makhraj dan sifatnya sama Pasti itu adalah huruf yang sama Iya Kalau ada huruf yang sifat dan makhrajnya itu sama persis Ya berarti sama Kan sama semuanya Makhrajnya sama Sifatnya sama Berarti orang yang bersangkutan Bukan orang yang lain Begitu Itu siapa namanya Pak Andi Pak Andi yang mana Pak Andi yang ada di blok D misalnya Yang sifatnya baik Kalau kamu temennya siapa Temen saya Pak Andi juga Yang di mana Yang di blok D juga sifatnya baik Ya pasti orang yang itu Gak mungkin orang yang lain Begitu ya Kecuali kalau makhrajnya beda Pak Andi mana Saya Pak Andi yang di blok F Orangnya baik Oh sifatnya sama baik Namanya juga sama Pak Andi Temen kamu siapa Kalau temen saya Pak Andi Tapi tinggalnya di blok D Oh ternyata punya dua rumah Bisa jadi Nun Ternyata Sama juga ternyata ya Artinya Ketika ada Huruf yang makhraj dan sifatnya Benar-benar sama Yang tidak mungkin itu Huruf yang berbeda Tapi kalau huruf yang makhraj dan sifatnya Ada perbedaan Pasti huruf yang berbeda Begitu ya Yang kedua Dapat mengetahui lemah kuatnya Suatu huruf Apa pentingnya fungsinya Mengetahui huruf kuat huruf lemah Fungsinya adalah Agar kita mengetahui Pada saat dua huruf tersebut Bertarung di atas arena Mana yang menang Yang kuat pasti menang Yang lemah pasti kalah Kalau sama-sama kalah Berarti sama-sama jatuh Sama-sama mengalahkan Sama-sama kuat harus Tidak ada yang kalah Contoh Misalnya Huruf Ta bertemu To Menang mana? Kalau menang To udah jelas To lebih kuat Amanat To'ifah Ta kalah Berarti sudah Tidak ada huruf Ta nya Amanat To'ifah Kok ta nya gak dihamskan Udah kalah Udah gak ada makhraj sama sifat Langsung masuk ke makhraj Dan sifat To Sekarang To bertemu dengan ta Basat Basat To ta Aturannya Aturannya Yang sukun masuk ke yang berharokat Aturannya Tapi karena to lebih kuat Ini seperti memasukkan gajah ke dalam kulkas Masuk gak? Masuk Masuk paling kepalanya doang Itu pun kalau kulkasnya besar Tapi badan yang besar Masih tampak Makanya ketika kita mengucapkan Basaut Nah itu badannya Basaut Itu badan gajahnya Tapi kepalanya udah gak keliatan Keliatannya kepala apa? Kulkas Basaut Kulkas Kulkas Udah gak ada lagi kepala gajahnya Begitu Ya ini mengetahui lemah kuatnya suatu huruf Tapi kalau kuat dengan kuat Harus saling tampak Wab bertemu Wab bertemu turro Maka bacanya Wab turro Doddnya tampak Dengan sempurna seluruh sifat dan makrojinya To'nya juga Tampak Dan yang terakhir Dapat Memperbaiki Membaguskan Pengucapan huruf hijaiya Kenapa? Karena standar Bagusnya Bacaan Menurut para ulama Tajwid Dan kiraat Adalah Tepat Makrojinya Sempurna sifatnya Bukan Sekadar Bagus suaranya Indah Iramanya Bukan Tapi patokannya adalah Tepat Makrojinya Sempurna sifatnya Dan saya yakin Untuk Para asat Tidak sekalian yang hadir disini Mungkin Kekeliruan di Makroj itu Sangat minim Mungkin Paling besar Sepuluh persen saja Mungkin paling besar Sepuluh persen saja Dan ini adalah Keumuman kaum muslimin Jarang Salah di Makroj Kecuali yang bener-bener awam Kecuali yang bener-bener awam Banyak salah di Makroj Tapi kalau yang sudah pernah belajar Insya Allah Sudah jarang kesalahan di Makroj Kenapa? Karena kesalahan yang banyak terjadi Itu bukan di Makroj Tapi di sifat Cuma kadang-kadang orang Indonesia Bilangnya ada yang fasih Wah Makrojnya bagus Ada yang gak fasih Wah Makrojnya kurang bagus Padahal itu bukan Makroj Itu sifat Misalnya ada orang bacaannya fasih Sama orang bacaannya gak fasih Makrojnya udah sama-sama bener Bisa jadi Yang gak tepat itu Atau yang gak sebenar itu sifatnya Jadi seakan-akan Kalau menurut orang Indonesia Bacaan itu ditentukannya oleh Makroj Fasih tidaknya bacaan itu oleh Makroj Pokoknya dikit-dikit Makrojnya Dikit-dikit Makrojnya Dikit-dikit Makrojnya Jarang membicarakan sifat Makanya orang Indonesia gak kenal sifatul huruf Karena mereka terus sifat Terus Makroj Padahal kefasihan huruf Bukan di Makroj Makroj itu kita tidak membicarakan kefasihan Makroj itu membicarakan benar atau salah Makroj membicarakan Benar atau salah Karena kalau kita mengeluarkan huruf H Di Adenal halak Jadi salah Jadi kho Sebaliknya kalau kita mengucapkan huruf Kho Di wastul halak Jadi salah Jadi ha Jadi bukan kefasihan lagi Kalau di Makroj Tapi kalau sifat Itu Kita jarang membicarakan benar atau salah Yang kita bicarakan apa? Kefasihan Kesempurnaan Bisa jadi sama-sama benar Tapi yang satu sudah sempurna Yang satu belum sempurna Sama-sama benar Yang satu sudah fasih Yang satu Belum fasih Yang satu fasih Yang satu sangat fasih Ini kalau membicarakan Sifatul huruf hijaiyah Begitu ya Jadi sebetulnya kefasihan itu adanya di sifatul huruf Dan Sebagaimana telah diuraikan Kemarin ketika kita membahas Hukum mengamalkan tajwid Yang namanya mengamalkan sifatul huruf Tidak seluruhnya wajib Yang wajib itu Hanya huruf-huruf Yang kalau dia ditinggalkan Dapat mengubah makna Tapi Makroj wajib Makroj itu wajib Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Jadi kalau misalnya kita membaca Fatwa Bolehkah Wajibkah Mengamalkan tajwid Di dalam Membaca Al-Quran Para ulama kebanyakan menjawabnya apa? Tidak wajib Maksudnya apa? Maksudnya Hukum-hukum tajwid Yang berkaitan dengan sifat Atau hukum-hukum tajwid Berkaitan dengan Mim Nun Lam Itu memang gak wajib Sunnah saja Ya Sunnah Antu mengamalkan baik Tidak mengamalkan Tidak berdasarkan Tidak membatalkan sholat Antu misalnya baca Waluk dolin Dua harokat Sholatnya batal gak? Enggak Tapi kalau mengubah Dod Menjadi dal Bisa batal Ya Kalau makhroj itu Para ulama sepakat Begitu Dan sekali lagi Kalau kita belajar tajwid Justru intinya disini Di tahsini ya Kalau kita hanya sekadar ingin Tidak mengubah makna Gak perlu belajar tajwid Cukup Belajar bahasa Arab Kalau hanya ingin Menghindari diri Dari lahan yang mengubah makna Itu cukup belajar bahasa Arab Justru belajar tajwid itu Pendalamannya disini Di Pengfasihan lisan Fasohatul lisan Ya Karena kalau makhroj Itu sebetulnya Lebih kepada Tata bahasa Bukan tajwid itu sendiri Walaupun menjadi bagian dari tajwid Sifatul huruf Terbagi menjadi dua Ada yang namanya sifat lazim Atau zatiyah Ada yang sifat aritoh Yang kita pelajari Sampai besok Insya Allah sifat lazimah Atau zatiyah Saja Kenapa yang aritohnya gak dibahas Butuh 20 pertemuan Siap Siap katanya Langsung buka pendaftaran lagi Langsung Persatkan darahnya mereka dulu Sifat-sifat aritoh Ini yang lebih dikenal dengan istilah Hukum-hukum tajwid Hukum-hukum tajwid Sifat lazimah Zatiyah Terbagi menjadi dua Ada yang memiliki lawan Ada yang tidak memiliki lawan Kalau aritoh gimana? Gak ada Aritoh itu contohnya apa? Tafkhim Tarqiqo Ikhfa Ikhalab Nun Ya bab Idham Kemudian apa lagi? Mad Itu adalah sifat aritoh Mad Kadang dua Kadang empat Kadang enam Itu namanya aritoh Berubah-ubah Kadang ada Kadang tidak ada Tafkhim Kadang tafkhim Kadang tafkhim Kadang tafkhim Walaupun ada sebagian huruf Yang tafkhimnya lazimah Ada sebagian huruf Yang tafkhimnya lazimah Seperti apa? Sod Sod ini tafkhimnya lazimah Sin Tafkhimnya Lazimah Terus yang tafkhim 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 Itu huruf apa? Hanya tiga Alif Lam Ra Dia aridoh Tafkhim Tafkhim Kadang tafkhim Kadang tafkhim Kadang tafkhim Kadang tafkhim Kadang tafkhim Alif Lam Dan Ra Tapi kalau huruf yang lain Dia lazimah Tafkhim 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 Alif 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 yang dimaksud adalah Alif Alif yang dimaksud adalah Alif 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 itu pasti Ada sifat Lazimah Yang memiliki lawan Kita analogikan Dengan manusia Manusia punya sifat Lazimah Yang memiliki lawan Contohnya apa? Zakar Waluntha Ini sifat lazimah bukan? Ada yang aridoh? Zakar sama unsanya aridoh? Ada? Berarti harus di terapi dulu Kalau masih ada yang aridoh Berarti ya Harus sembuh berarti Yang namanya Zakar Waluntha Ini pasti berpasangan Kalau yang bukan Zakar Pasti Ungtha Kalau yang bukan Ungtha Pasti Ada gak yang pertengahan? Ada Tapi kasusnya nadir Jarang Namanya Khuntha Kalau khuntha Alamiah Tidak berdosa Kalau yang berdosa adalah Khunath Kalau khunath Dibuat-buat Kalau khuntha Enggak Asli Bawaan lahir Kemudian Laki-laki Ada yang tinggi Ada yang pendek Ini lazimah Gak mungkin dia kadang-kadang tinggi Kadang-kadang pendek Aridoh dia Misalnya gak bisa Yang bukan tinggi Pasti pendek Yang bukan pendek Pasti Tinggi Misalnya perempuan Apa misalnya Ada yang Janganlah Takut Gak enak ya Terbayangnya Janganlah udah Terus Itu contoh aja lah Kalau di huruf Bagaimana Ada yang jahar Kalau yang bukan jahar Berarti pasti Hamz Ada yang rohawah Yang bukan rohawah Pasti Shiddah Ada yang istifal Bukan istifal Pasti Isti'ala Ada yang invitah Bukan invitah Pasti Itbab Ada yang ismat Bukan ismat Pasti Idhlam Itu udah pasti Ini sudah pasti Seperti itu Nah Yang tidak memiliki lawan Itu kayak gimana Contohnya begini Ada misalnya Manusia Atau orang Suka renang Ada orang suka renang Yang enggak suka renang Suka apa? Yang enggak suka renang Enggak ada lawannya kan? Ada lawannya enggak? Enggak ada Ada orang yang Pinter matematik Yang enggak pinter matematik Pinter apa? Kadang-kadang enggak pinter juga Pinter baca Kadang-kadang enggak juga Pinter tajuit Kadang-kadang enggak juga Pinter olahraga Kadang-kadang enggak juga Artinya Dia ini Satu kelebihan Yang dimiliki Sebagian huruf Sedangkan huruf yang lain Enggak punya apa-apa Begitu Ya ini namanya Tidak miliki lawan Contohnya apa? Sofir Sod Zai Sin Yang enggak punya sofir Punya apa? Ya enggak ada Udah enggak punya sofir dia Enggak ada lawannya Kol-kolah Yang enggak kol-kolah Yang enggak kol-kolah Begitu ya Semuanya sama Lin, inhiraf, takrir, tafasi, dan istihtolah Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab Muqaddimah Jazariya Terus totalnya Sifat lazim Atau zati yang kita pelajari Ada berapa? Maka para ulama berbeda Mengenai jumlah Sifat Zatia Imam Ibnul Jazari Dalam kitab Muqaddimah Jazariya Menyebutkan Hanya 17 saja Akan tetapi Beliau Dalam kitab At-tamhid Fi'ilmitajwid Menyebutkan Dua kali lipat Jumlah Sifatnya Ada 34 Dalam kitab At-tamhid Fi'ilmitajwid Beliau menyebutkan 34 Jumlah Sifat Lazimah Atau zati Al-Imam As-Sakhawi Dan Imam As-Syatibi Dalam Mangzumah mereka Menyebutkan Hanya 16 Sifat saja Minus Idhlaqo Dan Ismat 17 Dikurangi Dua Sisa berapa? 15 Kemudian Mereka menambahkan Satu Hunnah Makanya Nanti kita bahas Sifatul Hunnah Kemudian Al-Imam Maki Dalam Ari Ayah Menyebutkan Kurang lebih 44 Sifatul Huruf Karena Kalau kita Akan membahas 44 Itu kebanyakan Maka kita Ambil saja Sebagian Sifat Yang disebutkan Oleh Imam Maki Dan itu Penting Dalam Proses Pembelajaran Jadi Imam Ibn Jazari 17 Ditambah Tadi tambahan Imam Asyatibi Satu Hunnah Ditambah Imam Maki Satu Khofa Ditambah Satu yang disebutkan Oleh Imam Al-Jazari Dalam At-Tamhid Sifatul Ta'afuf Jadi totalnya Ada 30 Ada 20 Yang akan kita bahas Insyaallah Baik Sampai disini Apakah ada yang tanyakan Kesempurnaan Sifatul Huruf Itu Kadangkala Bersifat Relatif Kadangkala Bersifat Relatif Oleh Karenanya Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Antum Disini Atau Dikoreksi Disini Sudah Fasih Dikoreksi Di tempat Lain Belum Fasih Sebaliknya Dikoreksi Di tempat Lain Sudah Fasih Dikoreksi Disini Belum Fasih Karena Memang Kadangkala Bersifat Relatif Kenapa Bersifat Relatif Karena Seorang Guru Mengajarkan Sesuai Yang diajarkan Gurunya Gurunya Sesuai Yang diajarkan Gurunya Dan Kadangkala Satu Orang memiliki Banyak Guru Yang dia harus Menilai Menimbang Dan memilah Dan memilih Mana yang menurutnya Lebih tepat Begitu kan Kemudian Yang jadi masalah Adalah bahwa Tidak ada Satu orang pun Yang berhasil Memfasihkan Al-Quran 100% Kecuali Nabi Sallallahu Aleyhi Wa'ala Alihi Wasallam Generasi Setelah Nabi Yang paling Mungkin Dilakukan Adalah Mendekati Beliau Maka Nilainya Para sahabat Mungkin Di atas 90 nilainya 99,2 99,5 99,9 Tapi yang 100 Tidak bisa dipastikan Siapa yang bisa 100 Generasi berikutnya Tabi'in Ya mungkin Masih di atas 90 juga Tapi Pasti udah turun 98 97 96 Generasi berikutnya Turun lagi Turun lagi Turun lagi Turun lagi Turun lagi Turun lagi Yang kalau dibiarkan Pasti akan Melenceng Jauh Maka Untuk Mempertahankan Agar Bacaan Tetap Berada Di atas Batas Minimal Kefasihan Para ulama Membuat apa Membuat teori Itu untuk Menjaga Kaidah Dan kemudian Yang namanya Para pengajar Al-Quran Mesti Belajar Ke orang Yang pernah Belajar Kepada Gurunya Pada Gurunya Pada Nabi Sandaran Untuk Memfasihkan Bacaan Berarti Dua Yang pertama Adalah Sanad Dari Gurunya Yang kedua Adalah Kaidah Yang telah Ditetapkan Oleh para Ulama Sehingga Selama ada Jalur Periwayatan Yang sahih Dan Tidak Bertentangan Dengan Kesepakatan Para ulama Silahkan Diterima Dan Diamalkan Begitu Kalau Antum Punya Beberapa Guru Yang berbeda Silahkan Diteliti Mana yang Menurut Antum Paling Kuat Paling Rojih Begitu Dipersilahkan Hanya saja Kalau kita sedang bertalaki Kepada satu orang Maka ikuti standar orang tersebut Jangan ikuti standar orang lain Diriwayatkan bahwa Ibn Mas'ud R.A. Pernah Mengajar Beberapa orang Sahabat Sihor Sahabat yang junior Kemudian Ibn Mas'ud Menyuruh baca Sebagian surat Sekitar Tiga puluhan ayat Dalam riwayat tersebut Ibn Mas'ud Bingung Antum Kok bacanya Gak sesuai yang saya ajarkan Orang kedua Dia bacanya beda juga Beda dengan yang diajarkan Ibn Mas'ud Beda dengan orang yang pertama Yang ketiga juga sama Beda lagi Akhirnya Ibn Mas'ud Bingung Kalian itu kan Saya yang mengajarkan Kenapa kok Pas setoran Bacaannya gak sesuai Apa yang saya ajarkan Maka Ibn Mas'ud Mengaduk pada Nabi S.A.W. Menceritakan kejadian tersebut Ya Nabi Ini saya punya murid Tapi mereka gak baca Sesuai dengan Apa yang saya ajarkan Padahal mereka lagi setoran Sama saya Maka Nabi Tidak berkomentar Apapun Selain menunjukkan Muka yang Marah Disamping Nabi Ada Ali ibn Nabi Talib Ibn Mas'ud Menoleh kepada Imam Ali Dan Ali Mengatakan Kal Maksud Nabi itu Iqra'u Kaba'u Limtum Bacalah oleh kalian Al-Quran Sebagaimana kalian Diajarkan Riwayat Imam Ajuri Dan Imam Ahmad Ya Seperti itu Jadi Penting bagi kita Untuk tetap Fokus pada Guru Yang memang Sandarnya Sudah Oke Tidak Pendapat-pendapatnya Tidak bertangan dengan Kesepakatan ulama Sudah cukup Gak perlu dilihat Yang lain lagi Kalau sudah begitu Itu sudah mencukupi Syarat sebagai guru Sudah bisa diambil ilmunya Dalam konteks Al-Quran Kecuali kalau memang Gak ada sanatnya Sama sekali Dia banyak Ijtihad sendiri Nah ini berarti Masih boleh Kita pertimbangkan Guru yang lain Atau misalnya Dia bersanat Tapi banyak Ijtihadnya juga sendiri Sehingga pendapat-pendapatnya Bertentangan dengan Jelas-jelas Bertentangan dengan Pendapat Yang disepakati Para ulama Ini pun boleh Boleh kita pertimbangkan Guru yang lain Begitu ya Tapi kalau sudah jelas Jalur periwayatannya Kemudian juga Pendapat-pendapatnya Tidak bertentangan dengan Kesepakatan para ulama Maka Antum jangan tinggalkan Kecuali Antum sudah tuntas 30 juz Mau baca Mau setoran hafalan Kalau sudah tuntas Silahkan cari guru yang lain Tapi kalau belum tuntas Jangan tinggalkan Begitu Dan itu standar Yang antum ikuti nantinya Ya Misalnya huruf Hamzah Semua orang sepakat Hamzah itu suaranya istifal Tarkik Tapi kan tingkat Tarkik Annya itu seberapa Kadang-kadang berbeda Iya kan Tak Kaf Hamz Tapi tingkat Kadar Hamznya itu Seberapa Kuat Kadang berbeda-beda Maka ikuti siapa Ikuti guru Yang kita sedang bertalaki padanya Sudah selesai Begitu Yang penting Sesuai dengan Penjelasan para ulama Bahwa Tak dan kaf itu Hamz Kecuali nanti ada orang yang bilang Tak dan kaf itu Jahar Nah itu baru Boleh kita Berdiskusi Ya begitu Wallahu'ala Baik Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati